Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Hadirin ma'asyurah muslimin Para pemirsa yang beriman dimana saja berada Yang dirahmati Allah SWT Allah SWT berfirman Dalam surah Al-Ankabut ayat 2 A'udhu billahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Akankah manusia mengira Bahwasanya mereka sudah mengaku iman kepada Allah SWT Mereka akan dibiarkan begitu saja Allah tidak hadirin Yakni Allah akan menguji Sejauh mana kadar keimanan manusia kepada Allah SWT Nah Allah akan menguji Ketika seseorang sudah berikrar dalam lisannya A'aman untuk billah Iman kepada Allah SWT Kemudian Dia atas liku biljinan Mentatkan dalam hatinya Dia iman kepada Allah Kemudian A'amanu bil'arkan Mengamalkan dengan perbuatan sehari-hari Hadirin ma'kumullah Ketika dia sudah mengaku berikrar Iman kepada Allah SWT Allah tidak akan membiarkan hadirin Yang ini Allah akan menguji Ujian dari Allah SWT itu beda Dengan ujian-ujian yang dilaksanakan oleh putra putri kita di sekolah Itu ada soalnya Dan ada yang harus dijawab Hadirin ma'kumullah Jelas ada soalnya Dan jelas Mana yang harus dijawab Tetapi ujian dari Allah SWT Terkadang kita tidak sadar Bahwa ini merupakan ujian dari Allah SWT Pada prinsipnya Ujian dari Allah itu ada dua Yang pertama berupa nikmat Yang kedua berupa musibat Nah ketika Allah Menguji kepada kita Dengan berupa nikmat Maka kita hadapi dengan syukur Dan ketika Allah menguji kepada kita Dengan berupa musibat Maka kita hadapi dengan sabar Hadirin ma'kumullah Ada sambal dalam Al-Quran Dan banyak sambal dalam Al-Quran Ketika Allah SWT Menguji kepada hambanya Dengan berupa nikmat Ada hambanya yang lurus Terhadap ujian itu Dan ada hamba Allah yang tidak lurus Terhadap ujian dari Allah SWT Dengan berupa nikmat Kita mengenal dengan sosok korun Korun itu hidup pada zaman Nabi Musa Kita jangan Apa ya Menganggap sepele kepada korun Korun itu dalam tafsir disebutkan Orang yang luar biasa Min ulama il yahud Ulama nya orang yahudi Orang yang pandai Orang yang hebat Yang hafal Dan tahu terhadap isi kitab Torah Pada waktu itu Di samping Nabi Musa Korun pun hafal hadirin Subhanallah Begitu pintarnya Korun Ulama nya orang yahudi Hadirin korun Tetapi ketika Allah SWT Menguji Dengan nikmat Allah SWT Memberikan harta benda Yang melimpah Subhanallah Tapi bagaimana Mengingkatinya korun Dengan kesombongan hadirin Dalam Al-Quran Disebutkan Korun keluar Beserta para pengikutnya Memperlihatkan Mempertontonkan Semua harta kekayaannya Ketika punya kursi emas Ya duduk di kursi emas itu Kemudian dipikul oleh orang-orang Yang begitu hebat tenaganya Memperlihatkan Bahwa dia mempunyai kursi emas Mempunyai kering emas Bejana-bejana emas Ada sutranya Dan lain sebagainya Kemudian Adirin makumullah Disikapi dengan kesombongan Kemudian Korun itu berkata Apa-apa yang aku dapatkan itu Harta benda yang melimpah Itu berdasarkan ilmuku Itu berdasarkan kepandaian kepintaranku Tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wah hasil Jangankan di akhirat di dunia pun Allah tampakkan siksanya Dengan ayatnya Fahasafna bihi wa bidalihi al-allahu Fama kana lagu min fi'ati Yang su'unahu min du'lillah Wala kana min al-mun pasyuri Maka kami tenggelamkan Korun Beserta pengikutnya Beserta harta bendanya Ke perut bumi ini Tidak ada seorang pun Yang bisa memberikan pertolongan Kepada korun Dan yang tidak akhirat Termasuk orang-orang yang tidak dapat Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sampal dalam Al-Quran Yang tidak lulus Di uji dengan rupa nikmat Sekarang siapa Sesak orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan rupa nikmat Ia lulus hadirin Kita mengenal dengan Sesak Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Diberikan harta benda Yang menipah ruangnya Kerajaan begitu hebat Dan dahsyatnya Tidak ada kerajaan Yang sebelum dan sesudahnya Menandingi kerajaan Nabi Sulaiman Jindan syatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ditaklukkan untuk Nabi Sulaiman Angin pun ditaklukkan Untuk Nabi Sulaiman Kemudian mampu Bahasa binatang Begitu hebatnya Tapi beliau berkata Ini merupakan Kalunia anugerah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sengaja Allah memberikan Kehebatan Nikmat seperti ini Akankah Aku ini termasuk Orang yang bersyukur Atau kufur terhadap Nabi Sulaiman Allah Itu yang lulus Dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Allah menguji Dengan berupa musibah Hadirah makum Allah Allah menguji Kepada kita Bangsa Indonesia Kemudian negara-negara Di seluruh dunia ini Kita Sebagaimana maklum Dengan adanya Covid-19 Ini Allah menguji Terhadap diri kita Maka hadapi dengan sabar Coba lihat Nabi Ayyub Dalam Al-Quran Dalam surah Al-Ambiyah Ayat 83-84 Allah berfirman Badannya pun dipenuhi dengan belakang Tetap dia sabar Hadirin Kemudian Yang kedua Tetap memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wa'anta ar-rahamur rahmin Ya Allah Engkau adalah sebaik-baiknya Yang telah memberikan rahmat Sebaik-baiknya memberikan rahmat Kepada hamba-hambanya Yang begitu besar kasih sayang Terhadap hamba-hambanya Kemudian diakhiri dengan kata-kata Wa zikra lula habidi Tetap beliau itu Meskipun dihujialah Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan penyakit Dengan wabah Yang begitu hebat Dan dahsyatnya Tetap Beliau termasuk orang-orang yang beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tiga yang kita lakukan Sabar tetap memuji kepada Allah Kemudian kita tetap beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka janji Allah yang diberikan Kepada Nabi Yusuf Kepada Nabi Ayyub alaihi sallam Mohon maaf Kepada Nabi Ayyub Maka Wa'atainahu ahlahu Keluarganya dikembalikan Wa'iflahu ma'ahun Dan seperti sejakala Allah kembalikan Malah sepuluh kali lipat Hadirin rahmatullah Asalnya hewan ternaknya Seratus ekor Diberikan oleh Allah Sampai seribu ekor Dikembalikan oleh Allah Dengan berkat sabarnya itu Kemudian asalnya Ladangnya Sawahnya Kebunnya Hanya sepuluh hektare Dikembalikan oleh Allah Seratus hektare Dan si dirah Maha istrinya kembali Begitu Cantik ceritanya Seperti dulu pengantin Hadirin makumullah Maka syaratnya Kita lakukan Sabar Tetap memuji kepada Allah Kemudian yang ketiga Kita selalu beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin makumullah Begitu pun dengan wabah Penyakit COVID-19 virus ini Banyak ahli-ahli bisnis Yang beruntikar Yang bangkut Sampai Para pedagang kecil Kalau kita sabar Kemudian tetap ibadah Kepada Allah Memuji kepada Allah Allah akan kembalikan Kepada diri kita Sepuluh kali lipat Maka kita hadapinya dengan sabar Dan tetap kita harus Ikhtiar dan usaha Karena kita sebagai penganut Paham ahli sunnah wal jamaah Yang pertama Diwajibkan Ikhtiar dan usaha Wa'in badalil abdikas Bagi kami Penganut paham ahli sunnah wal jamaah Maka yang namanya Ikhtiar dan usaha itu Sangat ditaklip Sangat diperintahkan Di samping itu Kita berdoa Dan bertawakal Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tawakal itu Hadirin konsepnya Setelah kita berusaha Kemudian selanjutnya Fata wakal Allah Dan mudah-mudahan Hadirin Kita diwujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan berupa nikmat Dan mudah-mudahan Kita bisa menghadapi dengan syukur Dan dihadapi dengan musibah Mudah-mudahan Kita diberikan kekuatan oleh Allah Untuk bisa sabar Dan tetap memuji kepada Allah Dan kita termasuk Di kalangan orang-orang Seorang hamba Yang selalu beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Ada manfaatnya Baratollah Wa'alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh